PT. Telkom Indonesia Persero TBK meraih penghargaan di CSR Award yang digelar oleh B-Universe pada Rabu lalu. Penghargaan ini didapatkan untuk kategori Economic CSR Inisiatif. B-Universe menggelar malam penghargaan CSR Award 2023 pada Rabu 31 Mei kemarin. Dalam acara ini, PT. Telkom Indonesia Persero TBK meraih penghargaan CSR Awards 2023 dalam kategori Economic CSR Inisiatif. Perusahaan yang tergolong dalam badan usaha milik negara atau BUMN ini melakukan inisiatif CSR, yakni digitalisasi sebagai solusi akselerasi peningkatan kualitas pendidikan di wilayah 3T. Menurut Adrian Sani Harahap, selaku senior manajer rumah BUMN, bahwa Telkom Indonesia sebagai perusahaan milik negara telah melakukan peranan penting dalam pemberdayaan manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan perkembangan digital di tanah air. Nah, di sini Telkom sebagai BUMN memiliki peran sebagai agent of development harus terus-menerus secara sustain melakukan pembangunan, baik terkait pengembangan manusia, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Nah, di sini Telkom hadir di dalam sarananya memperkuat baik dari device-nya, platform, dan aplikasinya. Proses penjurian CSR Awards 2023 telah dilakukan secara virtual pada video 8 hingga 17 Mei 2023 oleh tiga orang akademisi dan praktisi. Yang pertama, yaitu Dr. Wahyu T. Setiobudi, selaku pengajar dan peneliti Global Business Marketing BINUS Business School. Selanjutnya, Dr. Emilia Basar, yang merupakan staff Institut Pertanian Bogor. Serta Dr. Mas Ahmad Daniri, perwakilan Dewan Pakar KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governansi. CSR Awards 2023 ini juga memiliki juri kehormatan yang terdiri dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Muhajir Effendi, MAP, dan Komisaris Utama B-Universe, Egar Tiastolukita, yang memilih satu dari tiga perusahaan dengan nilai tertinggi untuk menempati posisi puncak. Gelaran acara CSR Awards 2023 dilakukan untuk memberikan penghargaan tertinggi dan apresiasi terbaik kepada perusahaan-perusahaan yang masih terus konsisten menjalankan program CSR di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Maria Gabrielle, Ekom Yadi, Jakarta.